Daring tak menghalangi belajarnya. Aku selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Namaku Dewi. Aku bersekolah di SMK Pekri Satu Tolongaku. Namun, pada masa pandemi ini, aku tidak bisa belajar karena aku tidak memiliki HP untuk daring. Teman baikku Rami, dia mengajakku belajar bersama di rumahku, menggunakan HP milik dia. Tengah perjalanan, aku diajak oleh teman sekelasku, kalau aku itu miskin. Anak kesayangan guru, lagi kesusahan nih. Pasti dia tidak punya HP. Jadi, gak bisa belajar dong. Kasih ya. Rami, kita tuh bosan dengan Dewi di busi terus sama guru. Justru itu, kalian tuh harusnya malu. Dewi tuh pintar, berpestasi. Di sekolah tuh buat belajar, dan juga ada kalian. Saya doang. Ini, ini, ini. Akhirnya, teman baikku Rami, dan aku langsung pergi. Aku pulang ke rumah dan memberitahu orangtuaku bahwa dia membutuhkan HP. Orangtuaku bingung bagaimana caranya mendapatkan HP. Keesokan harinya, Rami datang dan mengajakku belajar bersama menggunakan HP-nya. Tak lama kemudian, Rami memberitahukan ke guru bahwa Dewi membutuhkan HP. Hari berikutnya, aku menunggu Rami untuk belajar bersama. Namun, dia tak kunjung datang. Tiba-tiba, guru dan teman kelasku datang ke rumahku. Ini, Pak. Ini surat pemberitahuan dari sekolah bahwa Dewi mendapatkan beasiswa sepenuhnya sampai lulus. Mohon diterima. Mereka memberiku sebuah HP-nya, buka beasiswa dan satu buah HP. Karena aku telah rajin mengerjakan tugas oleh bu guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.